Hari panas tubuh gerah, alangkah segar minum nipah, meski lelah jangan menyerah, hidup memang untuk ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin Teman-teman video aku hanya aku upload di dua tempat ya teman-teman, yaitu di channel youtube aku dan di fanspack aku Bunda twin rumah kayu, jadi kalau misalnya video aku itu di upload di fanspack lain Berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk teman-teman di report akunnya tersebut ya Alhamdulillah teman-teman, kali ini tuh aku awali video aku dengan unboxing Jadi ini tuh aku kedatangan paket tadi ya, ini aku beli tripod baru Karena kemarin itu tripod aku itu patah teman-teman, itu sebenarnya kemarin sempat aku share di story WA gitu ya teman-teman Jadi tripodku itu tuh patah, jadi aku tuh beli lagi gitu ya, ini sih tripod murah-murah aja ya teman-teman Nah ini tuh aku beli tripod sekalian ring light ya teman-teman, jadi aku beli ring lightnya itu yang 26 cm Karena memang aku tuh terkadang butuh gitu ya buat bikin video budgeting Makanya aku tuh sekalian aja beli ring lightnya Ini tuh murah banget ya teman-teman, cuma 62 ribu udah tripod sama ring lightnya ya Dan ini juga aku pesannya itu barang yang dari pekan baru, jadi nyampainya itu cepat ya teman-teman Karena takutnya kalau pesannya itu dari daerah Jawa gitu ya atau daerah-daerah yang jauh gitu Takutnya sebelum lebaran itu belum nyampe gitu, makanya aku pesannya itu yang dari pekan baru Jadi biar dia tuh cepat juga nyampe-nya Nah disini tuh ceritanya aku lagi ngetes gitu ya teman-teman untuk tripodnya Dan menurut aku ini sih lumayan bagus lah ya, ya lumayan lah teman-teman dengan harga 60 ribu Ini tuh udah dapet secakep ini ya, ya udah lumayan kokoh lah gitu ya teman-teman Sebelumnya ini sih mirip kayak gini juga ya tripod aku ya teman-teman Tapi ya gitu deh kakinya itu kemarin sempat patah gitu ya teman-teman Dia tuh lapuk teman-teman, sebenarnya udah dibenerin gitu sama pak suami gitu ya Cuman baut-bautnya malah ada yang hilang gitu Jadi ya agak kesusahan gitu ya akunya buat meninggir rendahinnya gitu Nah disini aku lagi nyobain ring light-nya nih teman-teman Jadi aku lagi coba-coba pasang ya untuk si holder handphone-nya juga gitu ya Lagi nyoba ngetes-ngetes gitu Dan ini tuh untuk si ring light-nya itu menurut aku cukup besar ya teman-teman Nah ini aku minta tolong sama pak suami juga Karena tadi agak kesusahan gitu ya aku itu masangnya Jadi aku minta tolong sama pak suami Ini kebetulan pak suami itu baru aja pulang kerja gitu ya Jadi aku minta tolong deh sama dia Eh tapi ternyata kata pak suami itu memang agak susah gitu ya Jadi udah aku masang sendiri aja lah aku bilang Aku tuh seneng banget teman-teman tripod ini tuh nyampainya sebelum lebaran gitu ya Karena memang aku tuh bener-bener butuh banget tripod ini buat ngonten Karena kalau nggak pakai tripod itu kadang suka susah ya teman-teman Aku sih punya tripod yang agak apa yang kecil gitu ya teman-teman yang pendek gitu Cuman kadang aku butuhnya itu yang tinggi kayak gini Sedangkan tripod aku yang tinggi yang biasanya itu tuh dia itu malah sering ini loh teman-teman Sering turun sendiri gitu ya Karena memang dia itu tuh udah nggak ada bautnya dan itu aku ngeganjolnya tuh pakai karet gitu Tapi ternyata teman-teman itu ring legnya tuh nggak nyala dong Ya Allah aku bener-bener kecewa banget ya Karena aku tuh udah berharap banget ini tuh tripodnya itu Maksudnya ring legnya itu nyala gitu ya teman-teman Tapi ternyata ini tuh nggak nyala Jadi aku tuh udah minta tolong sama pak suami buat diliatin gitu ya Ini tuh nyala atau nggak gitu Nah aku tuh punya ring leg yang lain gitu Ini aku udah dulu tuh pernah beli ring leg ini ya teman-teman Dan aku nggak pernah pakai karena aku nggak punya apa ya Tongkatnya gitu loh teman-teman buat si ring legnya gitu ya Jadi aku pakai aja deh yang kecil ini Karena yang besarnya tuh nggak mau nyala Dan kata pak suami nanti tuh mau dicoba dilihat gitu ya Apakah bisa diperbaiki atau nggak Dan kalau misalnya mau dibalikin itu aku kayak males gitu ya teman-teman Aku bilang ah yaudahlah gitu ya ikhlasin aja gitu Nanti kalau misalnya bisa diperbaikin sama pak suami ya diperbaiki gitu Kalau nggak yaudah ikhlasin aja Syukurnya ini ring leg aku yang kecil itu nyala ya teman-teman Jadi nanti ini aja deh aku pakai Kalau misalnya kayak bikin video-video budgeting gitu Nah alhamdulillah pokoknya ini tuh seneng banget Udah punya tripod yang baru ya teman-teman Semoga ini tuh kokoh, bermanfaat, dan awet juga ya Walaupun yang murah-murah aja Nah lanjut disini tuh aku juga ada kedatangan paket juga Ini tuh tadi beda ya teman-teman Beda gitu Cuman memang sekaligus datang dua gitu ya Nah ini aku beli bedak teman-teman Disini aku tuh beli bedaknya tuh yang murah-murah aja ya Tujuannya tuh cuma pengen beli bedak tabur Sama lipstick teman-teman Tapi aku tuh tergoda dengan foundation gitu ya Aku ngeliat ini kok Aku belum pernah liat gitu ya teman-teman Foundationnya ternyata ini tuh dari Madam G Ini tuh harganya 20 ribuan gitu ya Dan ternyata setelah aku pakai itu lumayan bagus buat sehari-hari ya Dia itu matte gitu di kulit Jadi cocok banget buat kulit aku yang berminyak gitu loh teman-teman Untuk foundationnya ini aku beli lipstick Hanasui seperti biasa Lipstick favorit aku ya teman-teman Yaitu yang Hanasui yang nomor 2 Pastinya yang Posh Dan ini aku beli bedak tabur yang Wardah ya teman-teman Ini aku beli bedak tabur yang ini Biasanya aku suka beli Yang tempatnya itu tuh botol kayak bedak bayi gitu loh Cuman memang di tokonya gak ada Aku beli yang ada aja Nah ini dia tambahan belanjaan aku kali ini Ini berpersiapan aja ya teman-teman Karena memang lipstick aku tuh udah habis Aku itu tim yang kadang itu gak pakai bedak Tapi pakai lipstick itu wajib gitu ya Kecuali kalau misalnya lipsticknya itu udah hilang Tapi kalau misalnya kayak aku mau mulai ngonten Itu biasa memang aku selalu lipstickan ya Cuman kadang itu di tengah jalan Karena terkadang itu gak nyadar gitu ya Lap-lap muka ya kan lap lipsticknya abis ya teman-teman Apalagi kan ini kan lipstick murah ya Jadi dia tuh gak yang terlalu awet-awet banget Tapi ya buat sehari-hari ya lumayan bagus lah menurut aku Aku tuh udah lama ya teman-teman pakai lipstick ini terus Jadi kemarin tuh sempet juga ada yang komen Buat lipsticknya apa warnanya cakep gitu ya Pakai warna pink-pink gitu Nah aku tuh pakainya lipstick Hanasu ya teman-teman Yang nomor 2 yang posh Oke deh balik ke videonya lagi nih ya teman-teman Kali ini tuh aku beresin cucian piring aku Ini tuh cucian piring aku cuci tuh tadi siang ya teman-teman Jadi ini baru sempet aku beresin gitu ya Karena tadi tuh tuh malah sempet kayak Mendung banget gitu loh teman-teman disini ya Makanya malah jadi kayak ikutan mager gitu Kalau misalnya kayak cuaca mendung Ya kadang gitulah ya kayak cuaca itu udah mulai mendung eh malah Mendung itu malah bikin kita itu kayak mager-mageran gitu Tapi ya gak boleh lama-lama ya magernya Karena kalau kita mager bisa-bisa kerjaan kita itu numpuk Oke alhamdulillah udah beres Aku tuh untuk ngeberesin piring-piring Lanjut disini tuh aku mau masak Nah kali ini tuh aku mau masak yang simple-simple aja ya teman-teman Ini tuh aku lagi mau belah-belahin terong Jadi ini tuh kalau disini namanya tuh terong tunjuk ya teman-teman Karena dia itu tuh kurus-kurus kayak gini kecil-kecil Dan dia itu panjang Nah kalau di tempat kalian itu namanya terong apa sih teman-teman Boleh tulis di kolom komen ya Jadi terong ini tuh aku dikasih ya sama kakak ipar aku Jadi kemarin itu Pas belanja mingguan itu Aku kan ada yang nunjukin ke kalian Aku tuh dikasih cabai sama kakak ipar aku ya Nah itu tuh oke esokan harinya itu juga Itu tuh kakak ipar aku ternyata ngambil terong Dan dia itu katanya gak suka sama terongnya ini Katanya udah bosen gitu ya Terus aku bilang yaudah buat aku aja gitu ya Disuruh bawa sama kakak ipar aku semuanya gitu Katanya itu ya buat di ini kan Buat tambahan menu katanya di rumah Yaudah lah aku bawa aja gitu ya Karena kalau misalnya terong yang kayak gitu tuh Aku lumayan suka sih teman-teman Di sambal menurut aku juga enak Di santan atau di gulai gitu juga lumayan enak gitu ya Jadi ya Alhamdulillah dia dapet rejeki Walaupun terongnya gitu ya Yang penting gratis Nah untuk bumbunya ya biasa aja ya teman-teman Kayak bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, cabai gitu ya Terus juga sereh ya teman-teman Tadi tuh serehnya itu aku iris-iris Jadi sekalian aja nanti aku blender Kalau misalnya kalian pengen ngegeprek aja Untuk serehnya ya boleh-boleh aja ya Kalau aku sih langsung aku blender aja Biar rasanya itu lebih tajam Aku tuh teman-teman tau Kalau misalnya masak itu tuh serehnya itu Langsung diiris-iris kayak gini tuh ya selama disini Kalau dulu pas aku ngeliatin mamaku itu masak Perasaan serehnya itu seringnya itu digeprek gitu ya Nah kalau disini tuh lebih sering aku ngeliat Kalau misalnya orang masak-masak itu Serehnya itu keseringan langsung di blender dengan bumbu Atau dihalusin dengan bumbu gitu loh teman-teman Pokoknya baru disini sih aku tau gitu ya Karena kan aku juga sebelum-sebelumnya itu kan gak jago ya teman-teman Yang masak-masak gitu Ini juga aku masak-masak juga Biasanya semenjak aku tuh nikah gitu ya teman-teman Sebelum-sebelumnya mah aku gak ngerti gitu Nah begitulah ya teman-teman Kalau misalnya menjadi seorang istri atau seorang ibu rumah tangga itu Terkadang kita gak perlu kursus atau belajar ya Kita itu bisa Apa ya kayak kita itu Bakalan bisa seiring berjalannya waktu Ya gak sih teman-teman Ya walaupun kita tuh juga butuh ilmu gitu ya Tapi untuk apa Untuk ngejalaninnya langsung itu Kita tuh kayak bakalan bisa Sering dengan berjalannya waktu gitu Walaupun awalnya kita gak bisa Tapi karena kita sering nyoba Dan sering ngelakuin gitu kan Insyaallah kita bakalan bisa kayak gitu loh Nah disini tuh Tadi aku juga minta tolong Sama pak suami Buat marut kelapa ya Ke rumah kakak ipar Dan ini tuh kelapanya Tadi tuh udah diambil sama pak suami Langsung aja aku blender Tadi kelapanya tuh lumayan banyak sih teman-teman Satu butir gitu lah pokoknya gitu ya Gak diparut semua dan aku gak pake semua Karena takutnya Nanti tuh terlalu kental gitu ya Jadi aku bagi dua aja kelapanya Sebagian aku pake masak hari ini Dan sebagian lagi aku simpan ke freezer Nah kalau misalnya Kelapa disimpan di freezer Dia tuh bakalan lumayan awet ya teman-teman Pokoknya jangan dikeluar-keluarin aja Biar dia itu gak basi Karena kalau udah bolak-balik keluar Nanti dia tuh bakalan cepat basi gitu loh Oke ini santannya udah ready Alhamdulillah Sekarang aku masukin deh bumbu yang udah aku halusin Tadi ya Kalau misalnya untuk gulai Aku tuh anti banget Yang namanya ngulek ya Tapi teman-teman Balik lagi ya ke orang yang disini Orang-orang disini gitu ya Itu kalau misalnya mereka tuh bikin-bikin gulai Kayak gini tuh Keseringin itu bumbunya itu diulek loh Pernah ya teman-teman Di acara hajatan gitu Pengen masak Masakan desa gitu lah ya teman-teman Itu tuh ya rame-rame loh teman-teman Orang tuh pada ngulek Terus itu nanti ulekan itu Bawa sendiri-sendiri loh dari rumah Dan itu nanti diulek Sampai bener-bener halus ya Allah Aku tuh pernah ikut teman-teman Dan aku gak kuat dan gak sanggup banget Masya Allah Jangan kan Sampai berkali-kali ngulek gitu ya Kayak cuman Sekali ngulekin bumbunya itu Sampai halus aja Rasanya tanganku tuh udah mau copot Tapi ibu-ibu disini tuh hebat-hebat Teman-teman mereka tuh bisa ngulek bumbu Kayak gitu tuh walaupun banyak Mereka tuh tetep bener-bener Bisa dan halus gitu lah Masya Allah banget deh ya Nah disini sambil nungguin Untuk santannya tuh mendidih Aku juga nyicil buat beres-beres ya Karena memang ini tuh udah lumayan sore Ya beginilah teman-teman Kerjaan orang yang lagi gak enak badan gitu ya Apa-apa itu tuh Kayak apa ya Kayak sebenarnya itu dipaksa gitu loh teman-teman Karena kalau aku gak masak ya gimana gitu Bentar perut aku lapar Sedangkan cuaca itu gak mendukung Kalau mau beli keluar gitu Jadi ya mau gak mau Disini aku masak Dan ini juga aku masak nih tuh Menu yang menurut aku lumayan enak ya teman-teman Aku tuh sebenarnya pahit banget Lidahnya itu pengen makan gitu ya Tapi ngeliat lauk ini tuh Lumayan kepancing gitu loh Selera makan aku Apalagi dengan keadaan tenggorokan aku yang sakit ya teman-teman Jadi kan kalau misalnya makanan-makanan yang kering-kering Berminyak-berminyak gitu Kadangkan malah bikin enek gitu ya Nah kalau misalnya bikin gulai kayak gini Atau makan bule gulai kayak gini tuh Malah enak gitu loh teman-teman Dia itu kayak berkua-berkua gitu Jadi kayak enak aja ditelan Nah ini dia nih teman-teman Ada ikan asap Yang kemarin itu udah aku asap gitu ya Yang di rumah kakak ipar aku Jadi Itu tuh aku masak gitu ya Dicampur sama terong yang tadi Dan ini ada sedikit kacang panjang Ini tuh kacang panjangnya Yang sisaan beberapa minggu yang lalu ya teman-teman Tapi baru sempat aku masak sekarang Ya Alhamdulillah aja lah ya Ini tuh tadi aku gak sengaja sih nemu teman-teman Jadi takutnya daripada ntar dibiar-biarin Dan malah busuk Yaudah sekalian aja aku masukin semua Jadi lumayan gitu ya Buat nambah-nambahin Dan ternyata teman-teman itu malah Apa ya Bikin lahap banget ya makan Walaupun menunya kayak gini aja Pak Sami juga sampai nambah-nambah Aku juga selera banget teman-teman makan Masya Allah pokoknya ini tuh enak banget Walaupun menunya simple gini doang Ntar situ ini tuh gampang ya teman-teman Di kulkas juga masih ada Apa ya Masih ada Sosis Terus juga itu juga masih ada telur Jadi nanti kalau misalnya mereka mau makan Tinggal bikin menu dadakan aja Buat anak-anak Oke Alhamdulillah Menu untuk hari ini udah mateng ya teman-teman Alhamdulillah pokoknya Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Nah kalau untuk lauk yang kayak gini Aku gak salin dulu ya teman-teman Kedalam wadah Aku biarin aja Nanti pas mau makan Baru aku salin ke dalam wadah Terus nanti kalau misalnya udah makan Diangetin lagi gitu ya Karena kan itu gulai Kalau misalnya sering-sering diaduk-aduk Dia tuh takutnya bakalan basi Jadi harus diangetin dulu Sebelum dia itu Disimpen gitu ya teman-teman Nah setelah masak-masak Gak lupa juga Disini aku lanjut buat nyuci piring Walaupun tadi pagi udah nyuci piring Mumpung ini tuh Aku ngerasa semangat banget Buat beraktifitasnya Jadi aku cuci aja ya Piring aku Karena disini tuh Aku bener-bener Keringat itu udah mulai keluar ya Teman-teman Jadi aku tuh juga Lebih enakan gitu loh Buat beraktifitas Pokoknya aku tuh gitu ya teman-teman Kalau misalnya pas aku sakit Aku tuh senang Kalau misalnya ngelakuin aktivitas ya Karena pas aku Ngerasa Keringat aku itu keluar Aku ngerasa Badan aku itu Jauh lebih enak Dan juga jauh lebih ringan aja Gitu Kalian gitu juga gak sih Teman-teman Kalau pas sakit itu tuh Sering-sering dibawa rebahan Itu malah berasa Kayak tambah sakit gitu Tapi kalau misalnya dibawa sedikit-sedikit aktivitas Keringat itu keluar Malah badan itu tambah enak Kalau ada yang sama Boleh tulis di kolom komen ya Walaupun Tadi itu aku udah nyuci piring Di siang hari Tapi tetap aja ya Di sore hari kayak gini Itu banyak cucian piring Karena kalau aku itu masak Memang tim yang banyak Ngabisin perkakas Belum lagi Anak-anak yang bolak-balik Minta makan Jadi wajar ya teman-teman Kalau misalnya cucian piring itu Banyak kayak gini ya Makanya sebenarnya Aku tuh memang cocoknya Dalam sehari tuh Nyuci piring itu Dua kali Cuman kadang itu ya Kebanyakan magernya Gitu ya Ya Allah jangan ditiru ya Teman-teman Oke Alhamdulillah Udah beres ya Untuk cucian piring aku hari ini Terima kasih ya Teman-teman udah ngikutin Kegiatan aku Semoga apa yang aku share Bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa